Saudara kita ke sorotan selanjutnya, ini terkait dengan kasus Binomo. Baris Krim Polri menahan adik Indra Kens, Natania Kusuma, usai diperiksa sebagai tersangka. Polisi menyebut tersangka diduga menerima uang 9,4 miliar rupiah dari Indra Kens. Adik Indra Kens, Natania Kusuma, menyusul sang kakak ditahan di Baris Krim Polri selama 20 hari ke depan, usai diperiksa di Baris Krim Polri. Polisi menyebut adik kakak yang jadi tersangka ini memiliki akun kripto berisi aset senilai 35 miliar rupiah, diduga dari hasil penipuan dengan aplikasi Binomo. Tersangka Natania juga disebut dalam pembelian rumah di Medan. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Total sudah ada tujuh tersangka kasus Binomo yang ditahan kepolisian. Atas nama NK, dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penahanan tanggal 20 April 2022. Ada pun peran NK, yang pertama adalah menerima aliran dana dari tersangka IK sebesar Rp9.443.436.000. Kemudian tersangka IK membeli rumah atas nama NK, kemudian yang ketiga adalah memiliki akun kripto di Indodark dan mendapat upset kripto sebesar Rp35 miliar dari tersangka IK.